Nah, kan kita ngomongin ekonomi tadi memburuk. Dari tadi belum kita bahas, tapi emang seburuk apa sih, Pak? Seburuknya seburuk apa? Coba lo bongkar nih. Lo mau mulai dari mana? Investinya bisa lo ganti ke wujud ke diri lo, gitu loh maksud gue. Bener. Investa terbaik tuh mau gimana pun tetap ilmu. Yoi, Budak Rupiah, balik lagi bersama gue, Bas Boy. Welcome back to the cave. Hari ini cave-nya agak beda nih. Kita hari ini lesehan, lebih nyantai. Karena kemarin kan weekend baru dihujanin festival. Kita semua penuh dengan keriaan. Menghambur-hamburkan uang juga kan disitu. Hari ini kita nyantai-nyantai dulu istirahat. Karena topik yang mau kita bahas hari ini lumayan bikin deg-degan nih. Jadi duduknya kalau bisa buat lo yang nonton. Lebih nyantai dulu ya kan, lebih prepare dulu. Hari ini kita kedatangan seorang yang jago. Apa ya gue bisa bilang? Tiawai memainkan money and time. Karena time is money, money is time. Please welcome Raymond Chin. Thank you, thanks for having me. Hari ini kita topiknya, gue gak mau terlalu serius-serius banget sebenernya ya. Cuma kan diminta buat kayak ini orang pada bingung kan ya. Ini sebenarnya ekonomi lagi gimana? Terus kayak gimana? Terus kayak gue banyak ditanyain, gue masih ngapain sekarang? Gue masih taruh dimana? Soalnya kan secara kan gue, sekarang kan posisinya CEO ternak uang. Orang kira kayak, oh lu kalau di dunia finance, ekonomi itu lu kayak cenayang. Kayak lu bisa tau gitu, kapan ini bakal crash, bakal apa gitu. Ya gitu lah, jadi kayak harus dibawa santai. Tapi menurut gue orang harus hati-hati sih sama topik ini sih. Yes, yes, yes. Makanya ini kan tadi, sebenarnya gue tadi di awal nakut-nakutin yang nonton doang. Biar mereka lebih kayak, engage aja dulu sama tontonannya nih. Ya boleh, boleh, boleh. Itu strategi gue juga sih kalau ngomong. Nah ini kan sekarang bisa kita lihat, as we know, kita banyak denger di media dimana-mana ada istilah. Ntar lagi kita akan menghadapin resesi ekonomi. Mungkin udah mulai, tapi belum puncaknya mungkin gitu. Resesi, resesi, resesi. Pertama hal yang paling basic gue tanya dulu sama lu, mungkin banyak penonton kita yang selama ini cuma tau kata resesi karena populer di media. Ya. Sebenarnya gak tau sendiri definisi, definisi resesi ekonomi itu sebenarnya apa sih men? Intinya gini ya, gue mau pake bahasa simpel mungkin ya. Buat semua yang nontonnya, intinya sekarang bukannya mau nonton. Aku nakutin, sebenarnya tadi di awal bukan clickbait ya, tapi kalau misalnya, gue bilang ke teman gue, kalau lu gak mau miskin di tahun ini atau tahun depan atau tahun depannya lagi, lu better siap-siap. Oke. Karena orang cuma di luar mikirnya kayak resesi, oh inflasi dan lain-lain, oh yaudahlah Indo gak kena dan lain-lain. Tapi orang gak tau aja sebenarnya dampak ekonomi, ekonomi itu kayak gini. Ekonomi itu sebenarnya kayak konsep ekonomi itu uang perputaran uang. Uang itu harus muter, ada domino-dominonya gitu. Tapi sekali satu jatoh. Semua berantakan? Semua bisa berantakan. Dan puncaknya tuh menurut gue belum sekarang, tapi udah mulai kelihatan ini beberapa negara. Jadi menurut gue nih ya, kalau resesi ya, kalau ekonomi lagi lusuh, lu pada tuh harus siap-siap. Siap-siap itu kayak gini nih, menurut gue lebih baik lu kalau sebagai individual, lu prepare for the worst. Walaupun bisa jadi gak terjadi nih, lu tetap-tap prepare for the worst, lu tetap harus lelakuin gitu. Resesi tuh takutnya nih ya, implikasi yang paling parah ya, banyak pengangguran. Benar. Ya kan? Orang udah mulai nih kelihatan wave layoff-layoff. Benar, benar. Nanti bakal ada harga mulai naik semuanya. Ini harga udah mulai naik-naik nih semuanya. Iya, iya. Orang belum tau ini puncak atau nggak. Cabai naik. Cabai naik. Semua naik. Semuanya, subsidi mulai ditarik-tarik gitu kan. Terus nanti, ya pokoknya bakal susah gitu sebenarnya. Resesi gue buat orang tuh. Tapi yang gue bingung, ini kan udah mulai bau-baunya begitu kan. Tapi, kalau gue nanya orang-orang gue, di sekitar gue. Lu udah plan apa nggak gitu? Buat ini gitu. Gue bilang, oh nggak, ya paling sekarang kayak ya safe-safe dikit gitu. Tapi, kesannya kayak orang tuh nggak tau sebenarnya. The real recession itu dampaknya gimana buat mereka. Ya nintinya, orang harus hati-hati sekarang sih. Nah sekarang kita akan langsung bahas kali ya, gede hati-hatinya nih. Oke, ini kan bisa kita lihat mungkin orang awam pun juga. Begitu pun gue gitu. Karena kan gue dalam hal-hal financial things kayak gini juga. Masih awam. Bisa gue bilang ya, I'm not bad, but not that good juga ya. Dalam nge-manage financial dan lain-lain lah gitu maksud gue. Untuk investment dan lain-lain. Kita kan tau kemarin dunia COVID. Dari situ udah keliatan gitu mata telanjang. Emang bisnis, ekonomi dimana-mana berantakan. Itu kan salah satu faktor. Faktor besar lagi. Ditambah sekarang mungkin ada banyak isu di dunia. Baik isu politik maupun isu apapun. Yang wakin memperburuk keadaan. Nah, kita kan harus siap-siap tadi. Siap-siap itu kalau dalam kacamata individu nih. Buat perorangan dulu deh. Mungkin buat temen-temen yang nonton kan masih muda-muda belum pada berkeluarga. Nah, itu tuh kira-kira buat anak muda. Itu apa sih siap-siap yang harus dilaguin? Ini menurut gue ya, ini menurut gue harusnya 100% yang nonton podcast ini. Iya. Checklist ini tuh lu harus lakuin kalau lu gak mau miskin. Oke, mandatory nih. Mandatory. Menurut gue mandatory. Menurut gue ya, menurut gue. Nomor satu. Lu gak bakal tau what's gonna happen gitu loh. Lu gak bakal tau tiba-tiba lu bakal ada kerjaan bagus, bisnisnya turun, naik. Lu gak bakal tau. Jadi nomor satu tuh lu harus siapin dana-darurat. Dana-darurat. Nah, gue nanya banyak temen gue tuh dana-darurat aja orang gak siapin. Gue siapin pak itu pak. Iya pak. Bagus, terus checklist atau oke nih. Dana-darurat tuh intinya gini. Aman-aman gue. Kalau lu tuh misalnya lu hidup ya, sebulan tuh misalnya lu butuh 5 juta anggap kayak gitu ya. Expense ya. Expense, expense pengeluaran gitu lu butuh 5 juta. Jadi amit-amit ya dana-darurat tuh situasinya gini, anggap lu gak bakal ada income lagi. Itu apas-apasnya kan gitu kan. Misalnya lu sakit atau dipecat. Lu sakit, dipecat, bisnis lagi turun. Kalau bisnis turun lebih parah lagi. Lu misalnya harus ada utang, harus ada bayar apa gitu kan. Jadi intinya lu secara individual lu mesti punya dana-darurat. Karena dulu sarannya itu buat lu pada yang single dan masih muda, sarannya itu 3 bulan pengeluaran. Dulu. 3 bulan? 3 bulan. Berarti lu siapin 15 lah. 15. Kalau misalnya 5 juta pengeluarannya. Kalau sekarang lagi di situasi kayak gini, minimal tuh 6 bulan. Minimal. Kalau bisa setahun sih menurut gue malah. Kalau bisa setahun gitu loh. Nanti kita bahas topik lagi deh. Kalau misalnya kayak gini, masalahnya kalau lu gak siapin dana-dana-dana sekarang terus shit happen. Lu dengan happy-happy bilang oh gak bakal terjadi apa-apa. Kan Indonesia beda. Ini kan ekonomi yang itu di US, di Eropa, di Cina, Indonesia gak kenapa-napa. Tapi masalahnya selama ini tuh udah proven, Indonesia tuh selalu ingin ikutin. Tapi telat gitu loh. Cuma gue bukan cenayang. Jadi nomor satu, lu harus siapin dana-dana-dana. Lain nonton, kalau belum siapin, mendingan sekarang juga siapin. Kalau kalian awalnya udah siapin budget buat beli iPhone 14, sabar. Kalau dana-dana belum ada, lu siapin dulu dana-dana. Prioritasin ya bisa gue bilang. Prioritas. Ada uang lebih, langsung dijadiin dana-dana dulu. Sampai itu ter-checklist. Benar. Baru bisa beranjak ke orang lain-lain. Tips nomor dua. Ini masalahnya gini ya, gue gak suka nakut-nakutin orang. Tapi masalahnya gue pun di posisi gue, gue tuh ngobrol sama anak-anak kong lo gitu misalnya. Yang duitnya tuh udah gak bersih dari itu, lu kayak mau beli mobil apa, lu tiba-tiba kayak yaudah lah tinggal beli aja. Mereka ngasih, mereka nakut-nakutin gue. Gue mikir kan orang yang punya banyak duit kayak ngapain takut gitu lah. Anologinya hilang 100 M masih ada sekian 100 M, anologinya gitu kan. Mereka bilang, lu gila ya, lu harus hati-hati sekarang. Dia lihat kan gue di social media kan, gue baru beli gadget-gadget banyak. Dia sampe marahin gue udah bilang kayak, lu gila ya, lu harus, lu gak tau ini ekonomi bakal gimana gitu. Kalaupun terjadi, lu harus save, lu harus, apa tuh, plan ulang finances lu. Lu gak boleh kayak sekarang semena-mena, yaudah deh kayak everything fine, terus lu gak track pengeluaran lu, gak track pengasukan lu. Lu seakan kayak, yaudah deh gak bakal terjadi apa-apa, terus gue bakal kayak, yaudah gue spend money terus untuk halal konsumtif. Itu menurut gue tip 2, kalau lu sekarang kayak punya pengeluaran banyak, terus lu gak bener-bener hitung kayak sebenernya, lu bisa save disini, lu bisa save, lu mendingan review lagi. Itu tips 2, lu harus bener-bener mikir kayak persiapan for the worst. Tips 3, mungkin yang paling simple, yaitu lu padahal catat gak sih kayak pemasukan pengeluaran? Gue catat, catat gue wajib pak, dulu gak berantakan hidup gue, makanya gue catat. Itu lu harus lakuin sih, kalau lu gak ngelakuin itu, kayak pengeluaran pemasukan, sampe kayak aset lu ada dimana, berapa, ya lu bakal susah untuk bikin planning, kalau misalnya ada kenapa-napa. Jadi sebenernya semua tips tadi itu tips defensive, kayak make sure, karena orang bilang nih, orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Ini tipsnya untuk lu, biar lu gak makin miskin, itu defensive. At least, kalaupun gak nambah kaya, gak makin miskin. Jangan makan miskin, bener. Karena kebanyakan mindset orang yang belum kaya, mindsetnya itu mereka gak siap-siap. Mereka gak kayak, oh yaudahlah gue gak bakal kena efek gitu. Biliner di dunia kan, kayak misalnya kayak Mark Zuckerberg, dia tuh turun asetnya berapa puluh bilion dolar. Terus yang Jeff Bezos baru kegeser kan, dia udah bukan orang terkaya di dunia kan, yang orang kaya dunia itu orang India tuh, kayak Gautam Adani namanya. Itu tuh lagi gonjeng-ganjing semuanya gitu. Jadi kayak lu mesti siapin defense mode dulu sekarang, dia kan kayak ngerasa semuanya bakal baik-baik aja. Itu, ini dari awal aja udah kayak kesannya gue nakut-nakutin deh. Tapi, gue setuju, prepare for the worst itu harus. Walaupun gak terjadi, at least lu aman. Aman, yoi. Gak ada ruginya gitu. Malah untung. Malah untung, bener. Prepare for the worst, tapi still hope for the best. Still hope for the best. Jangan hope for the best doang ya. Jangan hope for the best doang, tapi lu malah gak prepare. Iya, karena prepare akhirnya wujud effort kan. Wujud usaha gitu. Gak mungkin lu dapet sesuatu yang oke kalau lu gak ada usahanya juga kan. Bener. At some point gitu. Nah, balik lagi nih sekarang kita dalemin ya. Mungkin yang nonton pada nanya, itu kan lu bisa bilang begini, begitu, begini, begitu, karena income lu sufficient. Buat lu begini-begituin, begini-begituin. Kan banyak tuh yang nonton. Tadi gue awalnya pengen buka episode itu kayak yang, ayo budak rupiah kalau lu gak nonton episode ini, 2023 lu bakal miskin. Gue takutnya ntar ada yang komen, bang gue gak nonton juga udah miskin. Nah, makanya nih gue tanya sama lu, kalau lah pertanyaan datang dari misalnya anak-anak muda yang first jobber atau masih kuliah, atau mungkin tapi di umur muda tapi udah harus mendenai hidupnya sendiri, itu kan biasa income-nya sendiri juga gak lowong ya untuk di shift ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Di situasi ini, what should we do? Menurut gue, pertama, itu kan kayak teori perang ya, teori perang itu the best offense is defense. Jadi kayak kalau lu belum ngelakuin tripsnya tadi untuk defense, lu defense dulu. Nah, kalau lu udah selesai defense, lu udah siapin pertahanan, baru lu mikirin offensinya. Nah, kebanyakan orang tuh sekarang kayak gimana ya, sebenarnya gue agak kesel juga sih sama netizen sih, dia bilang kayak gini, bang, gue ada kerjaan nih, 9-5 gitu misalnya, jadi kayak gaji gue oke-oke aja gitu, tapi capek gitu. Tapi gue mau income lebih nih, gue pengen kayak bisa punya income berapa-berapa, terus gue bilang oke terus lu abis balik kerja lu ngapain? Ya nyantai bang, healing, ya Netflixan gitu misalnya. Terus kayak, jadi kayak mindsetnya tuh masih stuck di sana. Tapi untuk banyak orang, misalnya kalau lu, apalagi lu udah sandwich nih misalnya, apalagi lu kayak income-nya belum stabil, atau lu ngerasa kayak tagihannya belum ketutup semua. Yang lu perlu lakuin sekarang, itu justru ya lu harus sadar diri, lu alokasi lah misalnya 2 jam, 3 jam, sehari, lu ngelakuin sesuatu yang bisa sediain side income. Oke. Karena semua financial advisor di dunia, semua yang kaya, even yang paling kaya pun, mereka bilang kayak gini, lu tuh gak boleh bergantung ke satu sumber income doang. Yes, harus ada side hustle. Harus ada side. Side itu banyak bentuknya. Lu kalau misalnya sesimpel investasi misalnya. Iya kan? Misalnya itu kan itu pasif tuh, lu bisa kembangin uang lu. Lu punya bisnis dropshipping gitu misalnya. Atau lu freelance, gig ekonomi. Adik gue cuma modal depan komputer, bisa kayak berapa puluh juta gitu misalnya. Kalau itu udah pasti banyak dilakuin sama gue, sama anak-anak disini juga kan gitu untuk nge-freelance. Nah itu mindsetnya tuh belum ketanem menurut gue. Kalau lu misalnya udah kerja, terus gak mau eksplor yang lain, mungkin ya nanti selamanya jadi budak rupiah dong. Jadi saran gue sih sebenarnya lu, ini saat yang tepat buat lu eksplor, jangan kayak leha-leha hilin doang, lu harus cari sesuatu yang lu bisa grow gitu. Yes, yes. Kalau gue dapet salah satu financial advice yang baik lah dari salah satu temen deket gue, waktu di saat itu pandemi awal-awal, dan gue juga gak ada money spare to invest kan gitu. Salah satu financial advice dia adalah invest tuh gak harus selalu berupa ekonomi. Lu juga bisa invest, beli buku, baca buku. Benar. Lu misalnya ada budget lebih, lu less, atau lu olahraga, itu kan salah satu bentuk investasi gitu. Iya. Jadi ya menurut gue, kalau temen-temen yang masih ketahan di income, investnya bisa lu ganti ke wujud ke diri lu gitu loh maksud gue. Benar. Investasi terbaik tuh mau gimana pun tetap ilmu. Yes. Tetap lu, masalahnya gini deh, lu punya banyak duit, terus kayak lu misalnya tiba-tiba bangkrut. Iya kan? Duit lu tuh lu bisa dapetin balik kalau lu punya ilmu gitu. Tapi kalau misalnya lu invest semuanya ke, gak ada ilmu, terus gitu itu hilang, lu susah untuk dapetin terbalik, lu harus invest di ilmu gitu misalnya. Baru misalnya lu udah dapet ilmu nih. Ini salah satu tips gue ya, jadi kayak, kalau lu mau invest di ilmu, biasanya yang bikin lu lebih, mau all in, lu harus ada duit disana gitu. Betul. Lu percaya gak ya, kalau misalnya ada orang nih bikin kayak, gratis semuanya gimana, orang tuh jadi makin kayak, gue gak, aduh gak ngevalue ilmunya. Sedangkan kalau lu bayar, atau misalnya lu ikut workshop, atau sesimpel kayak gini nih, misalnya, kemarin kan gue lagi perhatiin ini kan, kayak market global. Biasanya gue gini, kalau gue melihat ekonomi itu, gue paling pertama lihat market global dulu. Karena Indonesia self-follow kan. Terus belakang ini gue baru beli nih, ini gak nyala-nyala nih, gue baru beli iPhone 14. Iya kan? Terus, gue buka, gue buka stok market kan di US gitu, gue lihat kok 14, kok Apple sahamnya naik gitu misalnya, kok sahamnya aneh gitu. Orang-orang bilang kayak, ini kan bukan inovasi produk atau gimana, tapi kok sahamnya naik gitu. Terus kayak, gue iseng-iseng kayak gini, kalau gue tiba-tiba kayak taruh duit, misalnya gue taruh 1000 dollar, atau gue taruh berapa 1000 dollar gitu, misalnya disitu, tiba-tiba gue lebih terdorong, buat, belajarin lagi, oke gue taruh, gue udah taruh duit gue nih misalnya. Terus gue lagi pelajarin lagi gitu misalnya, kenapa sih apa lo lakuin gitu, terus jadi kayak, bercabang-cabangnya itu ilmunya gitu. Iya, karena lo juga ada sense of responsibility-nya, lo udah bayar. Iya, gue udah taruh duit gue disana, mau duit kecil pun tuh secara mindset, lo jadi pengen belajar. Lo udah taruh, sama halnya kayak, lo belajar sih stok tadi, atau misalnya orang subscription ke gym, gue gak boleh gak dateng, gue udah rugi gue udah bayar gitu, gue gak boleh rugi, ada mentality itu juga. Ada mentality itu juga, benar. Dipaksa juga deh sama keadaan jadinya. Iya, itu penting banget sih. Nah kan kita ngomongin, ekonomi tadi memburuk, dari tadi belum kita bahas, tapi emang seburuk apa sih pak? Seburuknya seburuk apa? Coba lo bongkar nih. Lo mau mulai dari mana? Karena kalau yang gue tau sih, maksud gue buruk, cuman jujur gue pribadi juga, ya emang gimana sih dunia ini, gue juga gak paham, seburuk-buruknya sih gitu kan. Nah kalau dari lo nih, yang beneran memantau, setiap pergerakan ekonomi ini, itu seburuk apa sih sekarang? Lo mau mulai dari mana nih? Lihat ya, ada topik pertama, kita mulai dari pandemi nih, ya kan? Inflasi, duit kebanyakan. Terus sekarang, tightening gitu. Terus tiba-tiba, tech stock, kayak perusahaan-perusahaan tech, tiba-tiba crash, VC, semuanya startup crash. Habis itu udah perang. Habis perang itu implikasi ke, kris energi gitu misalnya. Terus Eropa kan ini mau masuk ke, autumn nih, mau ke winter, mereka butuh energi. Terus harganya semua naik banget. Katanya orang disana kayak, makan jadi susah gitu misalnya. Terus, jadi, wah banyak sih ekonomi. Jadi kayak, lama-lama tuh beruntun semua. Itu menurut gue ekonomi, kalau misalnya ada satu-satu uang, yang gak berputar di rodanya itu. Semua nyelacat. Kayak lingkaran setan gitu misalnya. Ya sesimpel itu aja gitu. Menurut gue, lu masih aware, orang kan melihatnya kayak gini kan. Ah Indonesia, belum tentu kena gitu misalnya. Tapi mau gak mau Indonesia tuh, selalu kayak jadi kayak, negara yang follow tracker gitu. Bukan terakhir lah, pokoknya telat gitu. Tapi biasanya selalu ngikutin gitu misalnya. Biasanya, kalau puncak dari puncaknya ekonomi, kalau lu mulai tau crash atau enggak, biasanya tuh orang ngeliatnya dari housing crisis. Housing crisis. Housing crisis. Perumahan. Rumah. Jadi kayak, kalau misalnya itu pop, itu puncaknya gitu. Nah sekarang kita udah liat nih, di beberapa negara nih, China udah mulai, China udah gitu. US lagi nyusul nih. Housing pop tuh seperti apa sih sebenarnya? Karena gue sendiri juga masih yang kurang. Jadi, dapet gambar jelas tentang housing pop itu, what it actually is. Simpelnya tuh kayak gini ya. Coba deh, lu bayangin deh dalam hidup lu ya. Pembelian terbesar, termahal, yang cicilannya paling lama di dalam hidup lu tuh bakal apa? Rumah. Rumah. Bener kan? Itu jadi salah satu yang lu kayak, invest banyak gitu kan? Iya, iya, iya. Housing pop tuh kayak gini, kayak dulu pas marketnya oke-oke aja, semua orang kayak, orang-orang kaya, orang-orang itu semuanya tuh beli, kayak beli rumah, beli rumah semuanya gitu kan? Harga naik, harga naik, harga naik, harga naik gitu misalnya. Jadi kayak harganya udah kemahalan. Ya kita sekarang realisis aja, bagi kita-kita tuh ngerasa sekarang, rumah tuh udah mahal banget. Bagaimana cara gue bisa. Apalagi Jakarta. Iya, bener. Nah, terus orang oke, mau gak mau orang-orang biasa nih, mereka cicilan. Cicilan, iya kan? KPR gitu dan lain-lain. Terus tiba-tiba, one day, ekonominya kayak, aduh suku bunga naik, cicilan jadi naik, bunganya naik. Terus kayak, aduh tiba-tiba kerjanya berkurang gitu misalnya. Atau gue dikecap. Lu bayangin segitu, kalau misalnya udah jatuh disana, segitu banyak orang yang tiba-tiba susah untuk bayar cicilan. Sampai harus ambil tabungan hidupnya untuk bayar cicilan. Terus tiba-tiba bank, default, default itu maksudnya orang gak bisa bayar KPR. Berapa banyak uang dan property peredaran yang tiba-tiba kayak, gak bisa dibayar, terus kayak gak ada ownernya, terus tiba-tiba harganya anjlok, nah biasanya itu puncaknya. Karena ya, posisi orang di dalam housing, itu biasanya porsi paling gede dalam hidupnya. Dan banyak kasusnya yang bikin, bikin kayak, gila hidup gue tuh berantakan gara-gara gue gak bisa bayar rumah gue, sampai mereka dikeluarin dari rumahnya gitu. Biasanya, kenapa itu puncaknya? Karena itu, karena itu biasanya investasi tergede untuk secara nilai, untuk individual orang-orang gitu. Jadi, puterannya disana terus gitu. Oke, oke. Rumah nih sekarang ya, gak usah jauh-jauh di luar negeri, di China, kita juga sendiri di Jakarta ngerasain, harga property gak make sense banget gitu. Nah, halnya naiknya udah gak ngejar sama gaji kan. Yes, ditambah maksud gue, lumayan. Gue gak tau, gue nangkep ini dari, dulu pelajaran di SMA tuh ada kan, kalau pembangunan kota tuh kan, ring pertama, sampai ring tergede tuh. Sedangkan kalau di Jakarta tuh, gue ngerasain kebalik. Orang pendapatan tinggi tinggalnya di tengah kota. Orang berpendapatan makin kecil, makin ke pinggir. Sedangkan dia aja udah tinggal di pinggir, gajinya udah habis diongkos kan gitu. Iya. Kita pikir-pikir. lingkaran lagi kan. Lingkaran setan lagi. Lingkaran setan lagi kan. Memang harus siap-siap sih selalu. Iya beneran. Kayak lu bilang gitu. Harus siap-siap banget sekarang. Jadi, tapi gini, menurut gue ya, ekonomi kayak gini tuh gak, gak semuanya jelek. Oke. Gak semuanya jelek. Apa sisi positifnya cuci dari sini? Sisi positifnya nih, kalau lu bisa prediksi, bukan prediksi lah, gak ada yang bisa prediksi lah. Iya. Kalau lu bisa kayak antisipasi, seandainya ini market crash atau gimana, dan lu udah siap, lu udah defense, lu punya amunisi, orang yang investasi, mau di bisnis, di rising industry, atau di saham nih, let's say yang paling itu, itu tuh gainnya jauh lebih gede dibanding pas, lu gak resesi. Kalau emas gimana emas? Emas tuh, gue punya konsep kayak gini ya, emas itu bakal bikin lu selalu tetap kaya. Jadi gini, tetap kaya tuh kayak gini, lu misalnya punya kekayaan, sekarang lu bisa beli rumah. Lu taruh semuanya di emas, 10 tahun lagi, lu tetap bisa beli rumah. Ngerti gak? Tetap kaya. Tapi gak bisa jadi beli roket gitu ya. Biasanya kayak gitu kasusnya. Lindungi nilai berarti dia. Lebih ke untuk melindungi itu, kalau opini pribadi gue. Tapi kalau lu mau bener-bener kaya, sekarang lu bisa beli rumah nih. Tapi wah, opportunity lagi gila banget nih. Regasinya sih. Gue taruh di saham dia, itu kan orang yang paling gampang relate. Gue taruh di saham-saham yang bener-bener anjlok tapi bagus. 10 tahun lagi, lu bisa beli 10 rumah. Nah itu sebenarnya, sisi bagusnya. Kalau lu bener-bener bisa jadi 1%. Ini statistiknya, kira-kira, kalau lu bisa jadi 1% orang yang udah siapin itu semua, lu punya omunisi, dan lu siap hajar, ke aset-aset yang bakal recover, lu bakal jadi orang kaya baru. Oke. Nah itu yang menarik dari ekonomi ini sekarang. Menjadi one percenter tadi ya. Orang 1% yang udah mapan pasti iya gitu, tapi juga mapan secara ilmu untuk magerin dirinya, ngebentengin dirinya, terus ngelihat apa yang bakal recover dalam tempoh waktu yang lebih singkat. Benar. Di saat dunia mulai recover, karena kan ini kan wouldn't last forever ya. Iya, benar. Grafik kan pasti ada turun, ada naik. Oh iya, gue gak bakal nakut-nakutin ini kayak selamanya gitu. Semua ekonomi itu ada siklusnya gitu. Pasti, pasti. Ini naik, gila, nanti bakal turun. Sama kayak orang kadang sakit, kadang sehat gitu. Iya, benar. Benar. Nah di saat lu sakit, kan bisa kita bilang kalau analoginya orang, dia makan yang bergizi, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, waktu dia sakit, sakitnya juga gak sakit-sakit banget, waktu recover juga gres lagi gitu. Iya, lu pernah ngerasa kan, kalau misalnya lu sakit nih, pas lu sembuh tuh lu kayak ngerasa kayak, anjir enak banget badan gue gitu. Dibanding kalau misalnya lu kayak, lagi biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja gitu. Nah, kasusnya kalau gue sebenarnya, kalau lu punya luxury, dan lu bisa belajar gitu ya, gue sih perhatikan global market dulu. Kalau, mungkin temen-temen disini yang nonton ya, kayak bingung, gue harus invest kemana nih, apa gitu-gitu. Kalau gue sih, mungkin yang bisa ngeriflek, apa ya, opportunity paling bagus buat lu invest di mana, tuh, lu lihat saham global, biasanya. Karena kan kadang, walaupun stok market itu, atau kayak bursa saham itu, nggak selalu, satu banding satu sama ekonomi. Kayak kemarin lah, misalnya pas pandemi, ekonomi, tapi kok, stok market naik semua. Kalau itu ada penjelasannya, itu karena tiba-tiba US kan keluarin banyak duit tuh. Mereka print uang, dikasih orang gitu, berharap kayak, one day, oh ini orang, yang nggak mau keluar rumah, biar tetap, keluarin duit gitu. Biar ekonominya berputar gitu. Ya tapi banyak mereka taruh di stok market. Makanya kayak tiba-tiba, dalam beberapa tahun terakhir ini, kayak Indonesia, spesifik deh, kemarin gue dateng ke BUMN startup deh, mayoritas, yang paling banyak disana itu fintech. Karena kayak tiba-tiba, millennial, gen Z, yang lagi ada banyak uang, Indonesia termasuk, tapi bukan bentuknya, bentuknya kayak bukan dikasih duit. Indonesia tuh banyak subsidi loh. Subsidi. Lo tau BBM sekarang itu, mau harga yang naik, itu tetap disubsidi sebenarnya. Belum yang dikelanjangin, harga asli lah bisa gitu. Lo tuh harusnya udah bayar BBM mahal, dari tahun-tahun sebelumnya, tapi ditahan terus sama APBN. Jadi balik lagi topiknya, kalau lo mau simple, kayak mau tau invest dimana, opportunity dimana, kayak kapan lo bisa cari, jadi kayaknya, gue sih liat global market dulu. Oke. Biasanya. Yang tadi kan gue mention kan, gue liat aplikasi, tadi kan gue lewat, ini nih, ini gue ada di HP gue nih. Kayak gue kemarin perhatiin nih, soal Apple nih, kenapa dia, pas, gue sih gak suka ya, iPhone 14nya, iPhone 14nya kayak B aja, 14 Pro nya oke lah gitu. Terus gue ngeliat kok, saham Apple nya, pas itu bisa naik gitu. Gue pake aplikasi GoTrade lah, basically. Jadi kalau lo liat saham global, kalau lo liat kayak Elon Musk, Tesla, kenapa mereka tetap, dia tetap orang terkaya nomor satu kan di dunia kan. Jadi kalau lo mau perhatiin semuanya tuh, biasanya kalau gue saham global tuh lewat GoTrade. 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 Itu buat temen-temen bisa download tuh aplikasinya tuh, GoTrade. Tapi sebenernya itu serius, kalau lo perhatiin global market, gue sih biasa liat oportunitnya di global stock dulu, baru nanti lama-lama ke reflect di stock market, di negara-negara lain gitu. Di lokal, yang localized market. Ya kita liatin aja sih, siapa itu namanya? Orang terkaya kedua di dunia, kenapa tiba-tiba dia bisa nyalip ya? Kan ekonomi tuh aneh ya, kayak krisis energi kan udah paling disorotnya. Si Gautam Adani ini, dia tuh pintar. Dia pas lagi siklusnya energi lagi krisis, perusahaan dia kan perusahaan energi, tapi dia fokus banyak ke ESG. Apa itu ESG? Dia fokus ke renewable energy. Oke. Jadi kayak, jadi gak bukan kayak fosil atau gimana gitu. Atau batubara. Iya. Dia lebih fokus ke sana gitu, terus tiba-tiba naik. Tiba-tiba dia jadi orang kakaknya di dunia, orang terkaya kedua di dunia. Nah menurut gue, itu hal-hal atau kayak opportunity yang lu bisa explore. Jadi kayak, tapi gitu-gitu kan lu harus belajar kan, lu harus peka kan. Kira-kira pas, let's say di Indonesia lu mau buka bisnis, di bisnis apa yang paling cepat buat naik, atau bisnis apa yang kira-kira jadi opportunity. Misalnya kayak gue nih, kemarin kan rame kasus Bjorka nih. Iya. Ya gue tiba-tiba, oh anjir ini semua orang jadi bahas cyber security nih. Akhirnya gue invest. Lu bikin jadi hacker. Lu bikin jadi hacker gitu misalnya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menurut gue, kalau lu gak percaya statement gue, cek di setiap resesi, setiap global ekonomi lagi bermasalah. Selalu ada orang kaya baru. Selalu ada orang kaya baru gitu. Tapi pertama pastiin, lu gak jadi orang miskin dulu. Iya, iya, iya. Nah kan panjang banget nih, gue gak ngobrol dari tadi. Bener, bener. Tapi itu gue setuju tuh, pastiin dulu, kita gak akan berkurang lah seenggaknya, gak makin parah, baru mikirin offensifnya. Iya bener. Kayak gitu kira-kira posisi ekonomi sekarang. Oh ibu udah kerupiah, gue mau ngingetin nih, jangan lupa untuk follow Instagram Volix di atvolix.media. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga video-video dan channel Youtube kita di Volix Media. Dan kalau lu udah ngelakuin itu semua, baru kita lanjut lagi di nonton podcastnya, oke? Dah. cuy ini sekarang gue juga pengen nanyain pertanyaan dari netizen, kan kita selalu, kalau tamu datang tuh, kita titipin pertanyaan dari followers kita nih. Iya. Ntar gue buka dulu pertanyaannya ya. Iya gue penasaran sih, kayak yang nonton ini tuh kayak seberapa aware ya tentang soal ekonomi ya. Oke. Oke. Ini pertanyaan dari Ed Jojiwe. Oke. How do you feel today based on investment? Oh, bunjos. Nah, jadi begini ya. Jadi kayak di, kalau di awal tahun sih gue banyak cuan ya. Kayak dari saham, berapa ratus ada, dari crypto berapa ratus ada. Tapi kayak, ya siklus lah, lu gak bisa expect gue kemenang terus lah. Tapi sekarang, karena gue udah mulai defensive, gue kebanyakan tuh pegang cash. Cash? Iya. Biasanya kan sebelum itu kayak berapa M di saham, berapa di crypto gitu-gitu. Sekarang tuh gue lebih banyak cash, karena gue kayak lebih main defensive gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kayak saham-saham, again, ini kan gue lagi mau ngikutin, global economy nih. Iya. Untuk saham-saham yang, menurut gue perusahaan yang bagus, mau gimana pun ya. Misalnya kayak, Apple tuh gue gak suka produk launch-nya, tapi secara strategi perusahaannya itu bagus. Yes. Nah itu gue tetap invested. Walaupun porsinya kecil. Jadi kan kayak, tadi tuh gue tetap beli terus, saham Apple. Kalau dia turun, dia naik, itu namanya strategi dollar cost averaging. Jadi, kalau lu tau perusahaan jangka panjang itu bakal naik terus, ya gue bakal feel good. Kalau iya gue, taruh aja terus-taruh aja terus. Karena gue ngeliatnya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Lo pede lah sama Porto nih perusahaan. Iya, iya, iya. As an entity, lo tau dia bakal striving, for a long period of time. Gak cuma sekarang juga gitu. Gue sih percaya Apple ya. Mungkin kalau pun lagi ada turun, dia akan bisa segera nge-counter ke atasnya gitu. Lo percaya sama perusahaan. Iya, tapi menurut gue malah diskon. Kayak, yaudah gue beli aja terus gitu misalnya. Iya, iya, iya. Jadi ya, how I feel ya, sekarang good, defensive gitu misalnya. Nah, mungkin kalau yang nanya kayak gitu tuh ya, biasanya, either karena dia udah terlalu all in, dia udah taruh kebanyakan ya. Di saham dia udah taruh kebanyakan nih di kripto. Tiba-tiba bojos baru dia, deg-degan. Iya, iya. Nah, itu serai tinggi penting tuh. Kalau lo gak belum mengatur portfolio management atau portfolio allocation, kalau lo masih salah satu tipe orang yang kayak, lo taruh di kripto nih misalnya, koin apa? 80% tabungan lo. Mari lo tobat dulu mendingan. Iya, benar. Atau lo bakal setiap hari tuh ngerasa deg-degan gitu. Jatuhnya tuh bukan pengen investasi ya, tapi pengen-pengen berubah. Itu kayak gambling, bos. Kayak pengen merubah nasib gitu loh. Jatuhnya spekulasi, benar. Jatuhnya gambling. Jatuhnya kayak mirip gambling. Kalau misalnya lo cuma main taruh, banyak duit lo, tapi lo kayak tebak-tebak kan dia bisa turun gitu. Iya, kalau sekalinya naik lo menang besar, sekalinya turun, lo berantakan. Itu kan gambling ya jatuhnya. Kalau lo pada dengerin dari awal sampe akhir, lo saran gue, sebenarnya lo gak bisa afford untuk lo segitu banyak sekarang. Saran gue, lo harus lebih defensif, lo taruh yang emang lo yakin atau kayak lebih big caps. Big caps itu saham yang market capnya gede. Kalau di Indo kan ada beberapa tubang-tubang. Kalau di luar negeri tuh, ada lah kategorinya, kalau di luar negeri tuh, di aplikasi GoTrad kan ada tuh kayak Apple, Tesla, pokoknya gede-gede semua gitu. Jadi kayak itu biasanya relatif lebih aman dibanding lo invest di yang kecil-kecil atau yang micin-micin gitu misalnya. Sama kayak coin juga yang coin yang micin-micin. Mereka kaliannya jadi ngebesar odds-nya gitu. Iya, tapi ya cepat kayak, cepat miskin juga, bos. Benar, benar, benar. Gitu mah sama aja kayak main slot ya. Kalau begitu ya. Main slot. Ngapain main kripto. Ngapain main kripto. Ngapain main saham. Kalau begitu. Nah kalau emas nih menurut lu, medium kalau menurut gue ya gitu. Beberapa, karena memang lagi ngeliat zaman kayak begini, gue juga juga, memang yang paling banyak gue alokasiin juga sekarang cash. Sekarang ngeliat, kayaknya lagi gak stabil lah gitu. Walaupun gue tadi belum secerah lu ngeliat setidak stabil apa dunia ini, intinya kan kita bisa ngerasa ya, ini kayaknya lagi gawat nih gitu. Gue banyaknya cash sama at least emas gitu. Emas menurut lu, cocok gak untuk dialokasiin? Emas tuh sebenarnya dari dulu sampai sekarang kenapa dia punya nama safe haven. Safe haven tuh kayak, mau gimana pun ya, ya dia gak bakal kayak anjlok banget, gak bakal naik banget sebenarnya ya gitu. Kalau buat gue, emas itu buat menjaga kekayaan sebenarnya. Menjaga kekayaan. Menjaga. Ya, lu kayak sekarang gitu misalnya, dengan emas lu bakal kaya nanti. Gitu loh. Jadi, it's a good defensive investment decision. Tapi, kalau sekarang, gue, ada beberapa analis ya, gue baca dari Bloomberg sama Wall Street ya, ada yang udah mulai ngerasa mereka mau cabut title safe haven dari emas. Gue gak, gue belum baca detail banget tuh. Tapi intinya kan memang, resesi yang ini tuh beda. Intinya, ini tuh beda dibanding yang 2008, ini beda dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi, kayak orang tuh sekarang masih gak bisa prediksi, mana sih sebenarnya tempat paling aman gitu. Kalau bilang tempat paling aman, yang pasti, gue pun gak tau gitu. Jadi, kalau misalnya taruh cash pun, ya cash segitu-segitu. Tapi kan inflasi bikin kita makin miskin, kalau cash gitu kan. Tapi, gini, strateginya gini. Kalau, lu memang belum tau nih misalnya, kayak mana, lu mau taruh duitnya kemana gitu misalnya. Bagus memang taruh di, kalau saran gue ada beberapa yang lebih defensif, itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya lu, udah kepikiran nih sekarang, lu mau bikin bisnis apa, lu mau kayak taruh di mana, cash itu lebih bagus. Karena cash itu liquid banget kan. Seandainya lu punya ide misalnya, tau-tau resisi, tau-tau semua orang anggap, butuh yang namanya, jasa apa gitu. Misalnya, tiba-tiba misalnya cash itu langsung ready gitu. Lu jadi ada modal kerja langsung. Lu langsung ada modal. Jadi, tujuannya cash itu sebenarnya, biar lu liquid gitu. Biasanya lu tiba-tiba mau apa. Misalnya market nih, crash banget nih. Itu udah ngobrol sama ekspert-expert yang lain. Kayak lu udah bilang kayak, oke nih, tetap mau market crash, mau gimana, perusahaan ini bagus. lu bisa hajar gitu misalnya. Jadi itu keuntungannya cash. Jadi makanya gue tetap, sekarang sih cash paling gede. Paling gede. Cash tetap yang paling gede. Iya. Karena di era di, gue rangkum, untuk lu harus cepat pindah-pindahinnya, yang paling cepat pindah itu udah pasti, cash. Benar. Lagi-lagi nih, cashnya tuh, kan banyak jenisnya. Rupiah, rupiah, yen. Menurut lu tuh aman gak, kalau kita megangnya rupiah? Gue ada di, tiga mata uang ya. Gue ada di USD, gue ada di rupiah. Eh gak, gue baru jual sih tuh. Eh gue cuma dua doang sekarang. USD sama rupiah. Rupiah. USD kan lagi naik banget tuh. USD lagi naik banget. Lagi naik banget. Kemarin baru gue jual tuh beberapa tuh. Nah jadi kayak, sebenarnya, tergantung, tergantung kalau lu emang pakai, itu buat kayak hedging, emang buat investasi, lu masukin yang, USD sekarang naik banget, tapi kan gak ada yang tau, itu bakal naik sampai kapan, bakal turun sampai kapan. Gue tetap ngerasa, tetap lebih aman, IDR, kalau lu punya ide atau opportunity, yang kira-kira lu mau hajar gitu, lu pakai itu. Iya, iya, iya. Jadi lu gak harus, ngisiain waktu, untuk nge-convert dulu lagi, segala macem. Lu gak bisa prediksi, kayak kursnya, nanti bakal gimana, kecuali kalau lu emang, kerjaannya tiap hari itu, kayak ekonomis. Lu bener-bener kayak bisa, tau pergerakan ekonomi itu gimana. Gue pun gak sedalam itu gitu. Jadi gue tetap banyakan cash rupiah. Rupiah. Straight, cold, truth, cash rupiah. Ibang, tapi gue gak simpen di bawah tempat tidur ya. Iya, jangan dong. Temen gue banyak, kayak gitu cuy. Masih cuman cash keras? Cash keras. Gue gak tau tujuannya apa ya sebenarnya, mungkin karena mereka gak percaya sama bank, atau gimana, tapi gue lebih percaya, taruh di bank dibanding, kayak tiba-tiba dicolong sama orang gitu. Bener-bener, kan security juga jadinya kita, apa ya, maksudnya kita jadinya harus kompromis security. Yes, bener. Ya, mendingan kayak gitu, mendingan di banknya. Bayar berapa, kan ada potongannya tuh biasanya adminnya, tapi gak deg-degan gitu loh, hidup seenggaknya kan. Iya, gak ada deg-degan. Lu bayangin lu kemana-mana, bawa cash 5 juta di kantong gitu, bawa 10 juta di kantong kan serem ya. Serem banget. Lu bayangin di teman gue ya, di kamar tidurnya tuh, masalah bukan berangkas, kalau berangkas gue lebih ngerti lah, di kamar tidurnya tuh ada lemari, isinya cash doang. Dibuka, 140 juta, tuh kayak ngapain lu simpen disana gitu, gue bilang ya, gue gak tau kalau one day gue begitu, gue gak tau strategi dia kan, kayak mau coba kabur daripada, gue gak tau kan. Tapi ya mendingan lu di bank sih. Paling aman. Kalau simpen cash. Oh ini boleh nih, dari FJ Raditz. pendapat koremen tentang orang bilang, gue ngebangun ini semua dari nol. Ini agak melenceng dari segi finansial, masih hubungan finansial juga, tapi mungkin dari kacamata yang lain ya. Ngebangun ini semua dari nol, sebenarnya devisi nol tuh apa sih? Oh ini mah, gue kasih topik privilege semua ini mah. Semua orang suka banget topik privilege kan. Tapi dari lu, dari kacamata lu, ngebangun dari nol. sih gak ada namanya bangun dari nol tuh, kalau definisi nol, bener-bener nol ya lu baru lahir bayi, lu gak ada apa-apa gitu misalnya. Semua orang even kalau di dunia profesional ya, gak ada yang namanya dari nol sebenarnya. Even kayak, gue bilang kayak lu tuh kayak, dari keluarga yang gak berada gitu misalnya. Tapi kalau lu sampai di umur 20 gitu, misalnya lu bisa sampai pendidikan gitu misalnya, itu gak nol juga gitu. Tapi mungkin message gue untuk orang yang ngerasa, daripada lu pusingin nih orang mulai dari nol atau enggak, nol di visinya apa, ya lu pusing, lu mendingan pikirin gimana caranya lu, ya ngelakuin apa yang lu ngelakuin gitu. Kadang-kadang pusingin orang mulai dari nol tuh, gak bakal ada abisnya. Orang kaya bilang mereka dari nol, definisi nol gue adalah, oh gue gak pake duit orang tua gue gitu. Nah tapi, fasilitas. Bukankah lu udah ngasih duit itu berapa ke lu. Sekolahnya juga yang bagus, itu kan udah gak dari nol juga bisa gitu. Iya, nah itu menurut gue perdebatan yang gak bakal abis. Dan menurut gue kalau lu mau ngomongin nolnya tiap orang, itu gak bakal abis. Daripada lu habisin waktu lu, buat discuss mulai dari nol itu gimana, mendingan lu kerjain aja gitu. Benar-benar. Ya intinya kalau privilege tuh, itu gak menentukan lu bakal jadi sukses atau enggak sebenarnya. Itu bakal mempermudah, bakal mempercepat. Itu pasti. Yes, tapi ultimately yang bikin lu sukses ya, lu sendiri. Lu sendiri gitu, karena banyak ceritanya yang orang, bukan, gue gak mau bilang dari nol, itu nanti didebatin lagi ya. Banyak orang yang dari miskin banget, dari kayak panti, dari mana, bisa sukses sekarang gitu. Iya, iya, strive ya. Strive tetap. Dan menurut gue, gue setuju sama lu itu gak ada abisnya, karena orang kaya yang dipusingin juga, dia juga gak milih lahir di keluarga itu kan. Iya, itu bener juga. Dia gak milih. Dia gak milih buat lahir di keluarga kaya gitu. Begitu juga orang yang musingin gitu. Iya, bener. Dari mungkin ekonomi yang lebih dibawah sambil musingin di atas, lu juga gak milih gitu. Iya, bener. They just doing the best with what they have. Ada orang kaya, yang belakangan ini, baru dijadiin, dikejarin sama Interpol gitu misalnya. Itu tuh kasus kripto tuh ada tuh. Terus ada yang dari nol, bilang dari nol nih, kaya, cepat, tiba-tiba di penjara. Murah banget gitu. Misalnya banyak juga gitu kan. Jadi kayak lu gak usah pusingin aja, lu kerjain aja. Bener, bener, just focus on what you wanna do, dan mulai dengan, apa yang lu punya aja gitu. Iya, apa yang lu punya, how you use it, itu yang paling penting. Utilisasi maksimal. Brother Raymond, thank you so much man, for the talk today. Really inspiring. Eh, gue kebanyakan cincong deh. Nah, tapi menurut gue butuh. Karena, temen-temen, gue pun sendiri juga masih banyak, ngerasa kurang dalam persiapan finansial. Terutama di, umur segini ya, di umur 20 plus tuh menurut gue, bukan lagi masa yang, ah nanti aja lah, masalah duit-duit, tunggu gue gedean. Ntar, kalau di ntar-ntarin makin bahaya. Makin bahaya. So, we need this, and thank you so much for sharing it with us. Dan terakhir, sebelum kita tutup, mungkin lu ada pesen gak, buat penonton Volix, Budak Rupiah, satu kalimat dari lu apa nih, yang paling ampuh lah, buat mereka, di era-era sekarang nih. Kalau lu gak mau jadi Budak Rupiah, ya kerja. Nah lu, lu better plan lah. Kalau intinya, gue make it relevant sama situasi sekarang ya. Jadi 2022, 2023, 2024, kita gak ada Cenayang, tapi it's always, lebih bagus buat lu prepare for the worst, and hope for the best, dibanding lu gak prepare sama sekali, terus kayak ngayal bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Jadi itu saran paling penting. Dan ingat, setiap krisis ada kesempatan. Lu harus melek. Lu ini mungkin jadi kesempatan, yang gak bakal ada, selama beberapa dekade. Dalam beberapa puluh tahun. Ini mungkin kesempatan, orang yang beri-beri dari, kayak cuma uangnya, ratusan ribu, jutaan gitu. Bisa sampai ratusan juta, sampai miliaran. Gue gak bercanda sih, karena gue sendiri pun, sekarang lagi kayak liat kiri-kanan, mana yang bisa gue gali, tapi ya pertama, lu harus benerin finance lu dulu. Defense, always back to defense dulu. Defense is the best offense, baru lu pikirin yang lain. Yes, yes, yes. Gitu kira-kira. Gitu Budak Rupiah, didengerin, jangan cuman ditonton terus, udah lupa aja. Thank you so much Raymond for your time, thank you for the talk my man. Thank you so much. Viniar. Jangan lupa nonton episode kita yang lain, kalau gitu gue Bas Boy dan Raymond, we're signing out. Peace. Peace. Alright, gue Raymond Chin, thanks for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, ditunggu berapa episode selanjutnya di Viniar.